Halo teman-teman, selamat datang di channel PW Tutorial. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya menganinstall atau menghapus aplikasi dari TV Android kita. Nah, mungkin dengan cara kita menghapus aplikasi yang tidak kita perlukan, atau yang memang tidak benar-benar kita gunakan, bisa mengurangi memori yang tadinya penuh, jadi bisa agak ada ruang lagi, ruang kosongnya. Nah, sebagai contoh teman-teman, ini saya menggunakan Android TV 32 inci. Android TV 32 inci ini punya memori internal penyimpanannya itu hanya 4,6 GB. Nah, caranya untuk melihat memori internal TV Android kita, langkah yang harus teman-teman lakukan adalah masuk ke menu pengaturan, masuk ke menu setelan, pengaturan, atau setting, lalu setelah itu masuk ke menu preferensi perangkat, menggunakan remote teman-teman ya, aturnya. Lalu, setelah itu, teman-teman masuk ke menu penyimpanan. Di menu penyimpanan ini langsung akan terlihat nih, ini TV saya, ruang total penyimpanannya 4,6 GB. Nah, lalu teman-teman ingin lihat nih, dari 4,6 GB itu digunakan untuk apa aja sih? Kita hanya tinggal klik nih, di remote, yes, tuh, ada kurang lebih 1,9 GB itu digunakan untuk aplikasi. Untuk foto dan video, 164 KB, lalu sisanya tuh bisa kita cek ya. Dan inilah teman-teman, memori yang tersedia. Memori, space memory yang masih kosong 2,5 GB. Tapi, bagi teman-teman, yang mungkin memori yang tersedianya itu ada di bawah 1 GB, atau ada di bawah 500 MB, dan itu mempengaruhi pengoperasian TV Android, teman-teman. Mungkin bisa jadi TV-nya jadi agak lemot, agak apa ya, tidak responsif lah. Nah, teman-teman, ternyata setelah dicek, banyak aplikasi yang mungkin tidak digunakan, dan ingin teman-teman hapus. Teman-teman, hanya tinggal klik nih, di sini, di bagian menu aplikasi ini, pakai remote, yes, klik. Kemudian, bukan di klik ya, maksudnya tekan remote-nya. Kemudian nih, akan tampil. Ini aplikasi yang baru saya buka nih. Ada 4 aplikasinya. Nah, di sini, klik bagian lihat semua aplikasi. Nih, lihat semua aplikasi. Klik, tekan, lalu akan ditampilkan semua aplikasi yang terinstal di TV Android kita. Nah, di aplikasi, semua aplikasi ini, ada beberapa aplikasi yang memang sudah terinstal ya. Seperti, sejak kita beli TV ini gitu, dari bawaan pabriknya. Seperti Frame Video ini sudah terinstal nih. Kemudian, Netflix juga pas saya beli, sudah terinstal. Kemudian, apalagi itu, live TV, aplikasinya sudah terinstal. Nah, tapi ada beberapa aplikasi yang memang itu kita sendiri yang install dari Play Store. Kita download dari Play Store dan ternyata mungkin, aplikasi-aplikasi tersebut itu tidak kita gunakan, jarang kita gunakan. Nah, kita ingin hapus. Caranya ya sudah, contoh nih, yang mau saya hapus, aplikasi TED. TED, iya kan, ini aplikasi TED nih, tinggal kita klik ya, di remote, kita tekan di remote. Nah, uninstall. Sudah, uninstall. Kemudian, tekan bagian OK. Prosesnya cepat, ini tuh, langsung hilang, teman-teman. Gitu, kurang lebih caranya. Ya, teman-teman tinggal cari saja aplikasi yang menurut teman-teman perlu dihapus. Contoh nih, Indonesia Live, juga saya jarang gunakan, sudah uninstall saja. Nah, cara ini, cara yang paling, apa ya, cepat, untuk membantu supaya akselerasi ataupun proses TV kita, itu bisa cepat dan responsif lagi. Kurang lebih begitu ya, teman-teman. Oh iya, sebagai informasi juga. Kalau di HP Android, kita kan bisa menghapus atau menginstall memori, apa, aplikasi itu di layar utama ya. Nah, di TV Android ini, saya belum menemukan caranya. Nih, kalau kita tekan di Netflix nih, segala macam tuh. Paling cuma bisa itu tekan yes doang, dan itu langsung masuk. Saya belum menemukan cara untuk menginstall aplikasi langsung di menu utama. Nah, caranya ya itu saja, lewat pengaturan. Gitu, teman-teman. Kalau memang ada cara lain, bisa teman-teman share di kolom komentar. Kalau mungkin cara ini berguna atau bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa untuk subscribe atau share dan like. Begitu ya, teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.